Tidak ada yang menyangka, bila derasnya arus berita pesawat Air Asia Kizet 8501 yang jatuh di Selat Karimata, mengundang reaksi banyak pihak. Salah satunya datang dari asosiasi etisi seluruh Indonesia yang merasa perlu meluruskan berita yang menurut mereka telah membentuk opini publik. Saya tegaskan, saya atas nama pengurus ATC se-Indonesia, kembali saya ulangin, kami tidak bersalah. ATC tidak bersalah dalam konteks kejadian QZ 8501. Mendengar berita yang katanya petugas operasional yang bekerja saat itu diberikan sanksi. Itu kalau bagi ATC sendiri itu benar-benar nembak di psikologis kita, mas. Benar-benar bikin kita shock. Tidak nyaman lah, yang jelas tidak nyaman. Karena kita sebagai ATC memang dibutuhkan ketika kita bekerja, kita butuh kondisi yang fit, baik ke fisik maupun psikisnya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada teman-teman seprofesi yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman ATC yang bertugas pada waktu itu, Surabaya dan Jakarta, tetaplah bekerja dengan semangat. Tetap bekerja secara profesional. Kenapa mereka itu dinonaktifkan? Supaya memberi kesempatan lebih leluasa kepada yang bersangkutan, maupun bagi inspektorat jenderal untuk melakukan investigasi lebih jauh. Kalau dia masih menjalankan tugas, nanti dia enggak masuk salah, misalnya masih harus bertugas, karena itu dia dinonaktifkan, supaya dia sendiri juga punya waktu untuk menyelesaikan, menjawab persoalan ini. Inspektorat juga punya keleluasan untuk bisa melanjutkan pemeriksaannya. Jadi ini bukan berarti selesai di sini, belum. Belum, ini masih berlanjut. ATC atau Air Traffic Controller adalah pihak yang bertugas untuk memandu lalu lintas udara. Setiap pesawat yang terbang harus tunduk dan patuh kepada perintah ATC. Peran ATC sangat vital, karena bila salah memandu pesawat, maka musibahlah yang akan terjadi. Hmm, tampaknya aksi bersih-bersih di lingkungan Kemenhub ditanggapi serius oleh beberapa pihak. Sampai-sampai, Asosiasi ATC Indonesia perlu menyatakan sikap dan memasang poster besar-besar, menyatakan tidak bersalah di Bandara Juanda, Surabaya. Kita tidak menutup mata ya, kemungkinan terkait itu ya. Tapi tentu saja kita tidak boleh prejudice ya, memfonis sebelum ada bukti dan ada faktanya. Karena itu kan serius kan gitu loh. Kalau orang dinyatakan bersalah dalam kaitan dengan pidana itu kan serius, karena itu kita tidak mau gegabah ya. Tidak mungkin hanya berdasarkan rumor, isu, laporan, kemudian kita menyatukan sanksi. Itu tidak mungkin ya. Jadi kita, karena itu kita lakukan audit investigatif ini. Kalau berdasarkan audit ini kemudian ada, ya, ada indikasi tindak pidana, apakah itu penyuapan, apakah itu gratifikasi, dan lain sebagainya, ya. Maka kemudian kita akan melibatkan pihak-pihak aparat hukum. Dalam hal ini yang sudah koordinasi adalah Baris Krim, Mabes Polri. KPK itu baru menyatakan di pers saja, kita belum koordinasi. KPK baru ngomong di media kan, kita belum koordinasi. Tapi KPK, Pak Yoran mengatakan, kita menyambut. Pasca temuan fakta adanya penyimpangan regulasi dan kelemahan pengawasan, Kementerian membuat kebijakan cepat. Salah satunya, kemudian muncul kebijakan yang menaikkan ambang batas harga tiket penerbangan murah di Indonesia, dari 30 persen menjadi 40 persen. Selama ini kan batas bawah itu adalah 30 persen dari tarif atas. Jadi kalau tarif atasnya misalnya, Jakarta, Surabaya, tarif atasnya adalah 100 juta, maaf, 1 juta misalnya begitu ya. Maka, mas kapai itu, yang low cost karier, bisa menjual 30 persen dari itu. Peraturan sebelumnya. Bahkan ada klausul yang menyebutkan, mas kapai boleh mengajukan izin untuk di bawah itu, untuk menerapkan tarif di bawah itu. Sehingga kan jor-joran kan, ada yang sangat murah, ada segala macam, ada segala macam lah itu. Sehingga di bawah 30 persen itu selama ini juga banyak. Nah, kita ingin agar ke depan itu, mas kapai-mas kapai itu, istilah kita itu punya ruang finansial yang cukup untuk menjaga dan meningkatkan standar safety-nya. Karena itu, maka kemudian kita putuskan untuk menaikkan batas bawah yang semula 30 persen menjadi 40 persen. Supaya apa? Supaya ada ruang finansial yang cukup, dia punya cukup ini kan, keleluasaan gitu loh, untuk menjaga dan meningkatkan standar safety-nya, keselamatannya. Kalau yang dikurangi itu adalah standar pelayanan, itu nggak ada masalah. Ya, misalnya Anda naik low-cost carrier kan, nggak dapat minum, nggak dapat snack, itu nggak ada masalah. Pindah kursi, harus bayar, misalnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau itu terkait dengan keamanan, nah ini yang kita tidak mau. Ini harus, apakah itu mas kapai murah, apakah itu mas kapai yang full service, standar keamanan dan keselamatannya itu harus tetap sesuai dengan ketentuan. Nah, karena itu kita tingkatkan. Dan tidak ada lagi klausul bahwa mereka boleh mengajukan izin untuk tarif di bawah itu. Tidak boleh. 40 persen titik. Tidak boleh di bawah 40 persen. Hmm, barangkali anggapan publik soal tarif tinggi kemudian akan selamat, dan tarif rendah kemudian tak selamat, tidak selalu benar. Faktanya, kebijakan menaikan batas 40 persen justru meningkatkan angka keselamatan. Ingat, meningkatkan keselamatan, bukan menyelamatkan. Berbagai upaya sudah dilakukan, kebijakan-kebijakan yang mengacu pada keselamatan dan penerapan zero accident juga berlaku, meski ada pro dan kontra soal itu. Memang tidak ada korelasi yang sahih antara harga dan peluang keselamatan. Tapi tak bisa dipungkiri bila harga turut mendongkrak peluang keselamatan. Yang pasti, aksi Pak Menteri sangat terasa bagi penumpang, petugas, dan pengusaha penerbangan di negeri ini. Inilah yang menarik untuk disimak. Siapa yang akan buang muka pasca audit bisnis penerbangan di Republik ini? Realitas segera kembali. Terima kasih telah menonton!